Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Eli Fitriana NPM 1914231007 Dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Di sini saya akan menyampaikan materi tentang data Jika kita memasuki materi tentang data Akan lebih baiknya jika kita mengetahui tentang Apa itu statistik dan statistika Statistik merupakan kumpulan data Bilangan maupun non-bilangan Yang disusun dalam tabel atau dalam bentuk diagram Statistik menyatakan ukuran sebagai wakil Dari kumpulan data mengenai suatu hal Sedangkan statistika merupakan metode Yang digunakan untuk pengumpulan dan penganalisis Data sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat Statistik juga merupakan pengetahuan Pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data Penyajian data, pengolahan atau penganalisaannya Dan penarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data Dan hasil analisis yang dilakukan Jenis statistika berdasarkan tahap atau tujuan analisis Statistika terbagi menjadi dua yaitu deskriptif dan inferensial Inferensial terbagi menjadi dua yaitu parametris dan non-parametris Statistika deskriptif merupakan metode statistika Yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data Sehingga memberikan informasi yang berguna Ciri dari statistika deskripsi adalah Hanya menyajikan atau menyampaikan informasi Dari suatu data dan tidak menarik kesimpulan Statistika deskripsi berbentuk data Berupa tabel, grafik, diagram, pernyataan, dan lain-lain Contohnya seperti Statistik Liga Sepak Bola Diagram Jumlah Lulusan Fakultas Pertanian pada tahun 2000 Diagram Piluas Lahan yang ditanami sayuran Selanjutnya tentang Statistika Inferensia Statistika Inferensia atau yang sering juga disebut dengan Statistika Induktif Merupakan statistika yang mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagai data Sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya Contohnya pada waktu 5 tahun mendatang Indonesia akan suasemada pangan Nah pada contoh tersebut menunjukkan Statistika Inferensia Mengapa? Karena pada contoh tersebut terdapat peramalan yang akan terjadi di masa depan Atau di masa yang akan mendatang Yaitu pada waktu 5 tahun mendatang Selanjutnya tentang Populasi dan Sample Populasi adalah keseluruhan dari objek yang kita selidiki Atau yang kita amati Totalitas semua yang mempunyai nilai Memungkinkan hasil menghitung Ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif Nah populasi ini meliputi Sekelompok orang, binatang, tumbuhan, bagian dari tumbuhan, dan benda apa saja Sedangkan Sample atau Contoh adalah himpunan bagian dari populasi Pengambilan contoh dari populasi sering berbias Sehingga perlu pengambilan contoh secara acak Atau disebut dengan contoh acak Walaupun kita bekerja hanya dengan satu contoh Namun kesimpulan dari pengumpulan data tersebut Dapat dilakukan atau berlaku untuk keseluruhan populasi Untuk lebih memahami tentang populasi dan sampel Yang dapat kita ketahui bahwa sampel itu merupakan bagian dari populasi Populasi merupakan himpunan semesta Dan sampel merupakan himpunan bagian Jadi sampel itu bagian dari populasi Kita misalkan pada kotak Kotak disini ya Jadi pada kotak disini Kita misalkan sebagai Universitas Lampung Jadi populasinya adalah Universitas Lampung Sedangkan sampelnya apa? Sampelnya kita misalkan yang lingkaran hijau ini adalah Fakultas Pertanian Jadi pada kasus ini Dapat kita ketahui bahwa Populasinya adalah Universitas Lampung Dan sampelnya adalah Fakultas Pertanian Karena Fakultas Pertanian merupakan bagian dari Universitas Lampung Populasi bersifat teoritis Sedangkan sampel bersifat empiris atau nyata Karakteristik dari populasi disebut dengan parameter Yang meliputi mean, koefisien, korelasi, proporsi, dan standar deviasi Sedangkan karakteristik dari sampel disebut dengan statistik Yang meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, proporsi, dan koefisien Baik, disini saya akan menjelaskan tentang statistika parametri dan non-parametri Nah, statistika parametri ini dan non-parametri mempunyai Tiga poin yang berbeda Jika pada statistika parametri, mereka menggunakan nilai dari satu atau lebih parameter populasi Dan berhubungan atau yang sehubungan dengan kebutuhan penarikan kesimpulan Sedangkan pada statistika non-parametri, mereka menggunakan lebih sedikit asumsi mengenai populasi Poin kedua, perbedaan dari statistika parametri dan non-parametri Yaitu, pada statistika parametri, membutuhkan data dengan skala pengukuran minimal interval Padahal, pada statistika non-parametri, membutuhkan data dengan level yang rendah atau serendah-rendahnya ordonal Poin ketiga yang membedakan antara statistika parametri dan non-parametri Adalah penurunan prosedur dan penetapan teori pada statistika parametri Itu berpijak pada asumsi data berdistribusi normal Sedangkan pada statistika non-parametri Mereka tidak mensyaratkan untuk terpenuhnya asumsi data yang berdistribusi normal Parameter dan statistik Apa itu parameter? Parameter adalah suatu karakteristik yang mencirikan populasi Misalnya, rata populasi, ragam populasi, dan simpangan baku populasi Sedangkan statistika adalah karakteristik yang mencirikan sampel Misalnya, rata contoh, ragam contoh, dan simpangan baku contoh Sehingga, statistika ini dapat dikatakan sebagai parameter yang mengeneralasikan statistik Dalam proses statistik ini, akan terjadi kesalahan Namun, kesalahan tersebut atau besarnya kesalahan dapat diukur dengan probabilitas Sehingga, kesalahannya dapat diminimalisir sekecil mungkin Selanjutnya adalah tentang penyajian data Data merupakan hasil pengamatan atau pengukuran yang dilakukan pada unit contoh terkecil Hasil tersebut dapat berupa angka, besaran, fakta, gambar, maupun pernyataan Data adalah objek dari statistika Yang telah diolah menggunakan statistika atau statistik Untuk menghasilkan sebuah informasi Dalam penyajian data, data terbagi menjadi dua Yaitu data kualitatif dan kuantitatif Lalu, apa bedanya antara data kualitatif dan kuantitatif? Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka Misalnya, jenis pekerjaan, tingkat kepuasan kerja, maupun status marital Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka Contohnya, lama bekerja, jumlah gaji, usia, dan hasil ulangan Jenis data terbagi menjadi dua Yaitu data kualitatif dan data kuantitatif Data kualitatif meliputi data nominal dan data ordinal Lalu, apa sih bedanya antara data nominal dan data ordinal? Pada data nominal merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi Atau klarifikasi Ciri dari data ini, yaitu posisi data yang setara atau sejajar Memiliki ciri untuk membedakan skala ukuran yang satu dengan skala ukuran yang lain Pada data ini, tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi Contoh dari data nominal, yaitu jenis kelamin dan jenis pekerjaan Sedangkan data ordinal adalah data bersekala yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan Jadi, antara data tersebut masih mempunyai hubungan atau saling berkaitan Ciri dari data ini, yaitu Digunakan untuk membedakan Tetapi, menggunakan rentan atau terdapat kelas di dalamnya Cirinya, posisi data tidak setara Pada data ordinal, juga tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, bagi, kali, dan kurang Contoh dari data ordinal adalah kepuasan kerja Yang meliputi sangat puas, puas, dan tidak puas Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data kuantitatif Data kuantitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu data diskret dan data kontinu Lalu, apa itu data diskret? Data diskret yaitu data yang didapat dari kategori secara tegas menurut bilangan cacah Seperti 0, 1, 2, dan 3 Atau, data diskret merupakan data yang mempunyai bilangan bulat Data diskret tidak dapat disajikan dalam bentuk garis Penyajian data diskret itu lebih tepat dengan diagram batang Contohnya, seperti jumlah buah tomat per tanaman Jumlah petani apel di Malang Dan jumlah tanaman jeruk yang dimiliki oleh petani Nah, dari data diskret ini Hasil atau data yang kita peroleh merupakan data Data bilangan bulat Seperti jumlah buah tomat per tanaman Misalnya 10 Jadi, hasilnya adalah bilangan bulat 10 Tidak mungkin hasilnya seperti 10,5 10,75 Itu tidak mungkin Karena data diskret ini adalah data yang menghasilkan bilangan bulat Atau menghasilkan data dengan bilangan bulat Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data kontinu Apa itu data kontinu? Yaitu data yang susunannya berkelanjutan dan tidak dapat dikategorikan secara tegas Data kontinu ini dapat disajikan dalam bentuk garis Contoh dari data kontinu adalah Tinggi dari pohon mangga Yaitu 10,2 10,21 10,3 Atau Hasil panen bawang merah Yang kita sajikan dalam bentuk ton Sehingga hasilnya 4,5 4,6 Dan 4,8 Nah, dari kedua contoh tersebut Kita dapat Dapat kita ketahui bahwa Data yang dihasilkan itu berkelanjutan Dari 10,2 Menjadi 10,21 Menjadi 10,3 Nah, begitu pun pada Contoh hasil panen bawang merah Yaitu 4,5 Menjadi 4,6 Dan 4,8 Menggambar data Dalam penyajian data Kita harus mengetahui Data-data yang dapat digambarkan atau menggambarkan data Cara penyajian yang sering dipakai adalah dalam bentuk tabel Ataupun daftar dan grafik Atau diagram Angka dan gambar Macam tabel atau daftar adalah Tabel kolom Tabel kontigenasi Dan tabel distribusi frekuensi Sedangkan macam grafik atau diagram adalah Diagram batang Garis Lambang Pi Petah Maupun pencar Berikut adalah jenis-jenis dari diagram atau grafik Yaitu Yang pertama Diagram batang Untuk menyajikan data yang bersifat Kategori atau data distribusi Yang kedua adalah diagram garis Yang ketiga Diagram lambang Yang keempat Diagram lingkaran Yang kelima diagram peta atau kartogram Dan yang terakhir adalah diagram titik Sedangkan tabel atau daftar Mempunyai jenis Yang pertama Tabel baris kolom Yang kedua Tabel kontigenasi Yang ketiga adalah Tabel distribusi frekuensi Contoh dari menggambar data Dalam berupa Grafik dan tabel Dapat kita lihat Yang pertama itu adalah Tabel satu Yaitu bidang pekerjaan Berdasarkan latar belakang pendidikan Dari tabel ini Kita memperoleh informasi secara rinci Tentang jenis pekerjaan Berdasarkan latar belakang pendidikan Seperti contohnya Dalam bidang pekerjaan Seperti administrasi Personalia Produksi Marketing Keuangan Dengan latar pendidikan SMU Akademi Sarjana Dan Didapatkan jumlah Atau hasil dari data Seperti pada Gambar Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah Grafik Nah jenis grafik yang dipakai disini adalah Grafik batang Syarat dari pembuatan grafik Yaitu pemilihan sumbu Sumbu tegak dan sumbu datar Kecuali grafik lingkaran Yang kedua Penetapan skala Baik skala biasa Skala logaritma Maupun skala lain Ukuran pada grafik Juga harus sesuai Yaitu tidak boleh terlalu besar Maupun terlalu Kecil Atau terlalu tinggi Maupun terlalu pendek Oke selanjutnya Kita membahas tentang Ukuran pemusatan data Ukuran pemusatan data itu Terbagi menjadi dua Yaitu data tunggal Dan data berkelompok Lalu apa itu data tunggal Data tunggal adalah Data yang belum tersusun Atau Atau dikelompokkan Kedalam kelas-kelas interval Data tunggal relatif Lebih sedikit Sehingga Seperti pada contoh ini Tabel X1 terdapat 3 X2 terdapat 3 Nah perhitungan frekuensi data Tak berkelompok Biasanya setiap data Mewakili data tersebut Secara tunggal Semisal Pada X1 Mewakili 3 X2 mewakili 3 X4 mewakili 4 Jadi setiap satu Frekuensi Atau setiap satu data Dia mewakili secara tunggal Sedangkan Data berkelompok Merupakan Data Yang telah digolongkan Dalam distribusi frekuensi Data berkelompok Biasanya disajikan Dalam bentuk tabel Yang terdiri dari beberapa kelas Yang dimaksud dengan Kelas disini adalah Suatu bagian Atau elemen dari tabel Yang menunjukkan jumlah data Yang berbeda pada Suatu rentan tertentu Data berkelompok ini Dia mempunyai rentan Misalnya 1 Misalnya 10 Sampai 14 Itu terdapat 3 Lalu Data dari 15 Sampai 19 Itu terdapat 6 6 Nah Pada data 20 Sampai 24 Itu terdapat 9 Sehingga Pada data ini Pada data ini Dia mempunyai jenis data Yang banyak dan beragam Karena Seperti kita lihat pada tabel Contoh disini Itu setiap Satu kelas Misalnya Pada kelas 1 Kelas yang pertama ini Yaitu 10 Sampai 14 Nah Dia mempunyai Data Atau terdapat Jumlah sebanyak 3 orang Seperti itu Oke Selanjutnya Kita bahas tentang Min Apa itu Min? Min adalah Rata-rata Yang didapat Dari jumlah Nilai seluruh data Dibagi dengan Banyak data Min data tunggal Dapat dihitung Dengan rumus X bar Sama dengan Sigma XI Dibagi N Dimana Sigma XI Merupakan penjumlahan unsur pada variabel X Atau Jumlah nilai seluruh data Sedangkan N Merupakan jumlah subjek Atau Banyaknya data Contoh soal dari Min Usia 7 orang mahasiswa jurusan teknologi industri pertanian Adalah 19 20 18 26 21 23 Dan 24 Berapakah rata-rata Usia ke 7 orang mahasiswa tersebut Nah Dari contoh soal tersebut Dapat kita selesaikan dengan Rumus X bar Sama dengan Sigma XI Dibagi N Jadi Dari Ketujuh data tersebut Ketujuh data ini Kita jumlahkan terlebih dahulu Seperti ini Yaitu 18 Ditambah 19 Ditambah 20 Ditambah 21 Ditambah 23 Ditambah 24 Dan ditambah 26 Nah Untuk mencari Min Data yang didapat Harus kita urutkan terlebih dahulu Setelah diurutkan Baru kita jumlah Dan setelah dijumlah Kita bagi dengan bayan data Setelah kita menjumlah nilai ini Nilai ketujuh Nilai tujuh orang mahasiswa Maka Kita Lakukan pembagian dengan Jumlah data Jumlah data atau N Yaitu sebanyak tujuh Maka didapatkan hasil sebesar 21,57 Jadi Nilai rata-rata Dari usia ketujuh mahasiswa tersebut Adalah 21,57 Selanjutnya Untuk min data berkelompok Perhitungan rata-rata X bar Untuk data berkelompok Menggunakan Humus sebagai berikut Yaitu X bar Sama dengan Sigma Fi Dikali Xi Dibagi Sigma Fi Dimana Sigma Fi Adalah jumlah data Fi Adalah frekuensi relatif Tiap kelas interval Dan Xi Merupakan nilai pengamatan Yang diwakili dengan nilai Tengah kelas Contohnya Contoh soal Min data berkelompok Yaitu Hasil ujian mahasiswa Agribisnis Yang berjumlah 54 orang Telah diolah Dan disajikan Pada tabel Di samping Berapakah nilai min Dari data tersebut Nah untuk menelesaikan Contoh soal tersebut Dapat kita selesaikan Dengan beberapa langkah Yang pertama Yang perlu kita lakukan Adalah Kita buat kolom Xi Sebagai bantuan Yaitu nilai tengah Dari kategori nilai Ini Ini adalah Kolom Xi Untuk mencari nilai Xi Caranya Nilai pada kelas pertama 48 48 sampai 52 Caranya Yaitu 48 Ditambah 52 Dibagi 2 Sehingga Didapatkan hasil Sebesar 50 Untuk kelas kedua Kita lakukan hal yang sama Yaitu Menjumlah Nilai 53 Ditambah 57 Dibagi 2 Sehingga Didapatkan Jumlah sebesar 55 Begitupun seterusnya Sampai semua kelas Dapat kita ketahui Nilai Xi Lalu langkah kedua Yaitu Kita juga harus Membuat kolom Fi Dikali Xi Sebagai bantuan Untuk mencari nilai Hasil kali Dari Fi Dan Xi Nah Untuk mencari Atau untuk menghitung Nilai Fi Dikali Xi Kita tinggal Mengalikan Saja Disini sudah terdapat Kolom Xi Dan Fi Nah Untuk mencari Fi Dikali Xi Itu Kita tinggal Saja Kalikan 50 Dikali 2 Didapatkan Hasil 100 Pada Kelas kedua Contohnya 55 Dikali 3 Didapatkan Hasil 165 Kita lakukan Pengalian Hingga Kelas terakhir Sehingga Didapatkan Sigma Fi Sama dengan N adalah 54 Dan Sigma Fi Dikali Xi Sama dengan 3842 Setelah Kita mendapatkan Nilai Sigma Fi Sama dengan N 54 Dan Sigma Fi Dikali Xi Adalah 3845 Maka Mean Atau nilai Rata-rata Berkelompok Dari soal tersebut Dapat diselesaikan Dengan X bar Sama dengan Sigma Fi Dikali Xi Dibagi Sigma Fi Dimana Nilai Sigma Fi Dikali Xi Adalah 3845 Dibagi Sigma Fi Yaitu 54 Didapatkan Hasil 71,203 Jadi Nilai Rata-rata Dari Data Tersebut Adalah 71,203 Selanjutnya Adalah Median Median Adalah Nilai Yang persis Berada Di tengah Jika Suatu data Diurutkan Dari Nilai Terkecil Terrendah Sampai Terbesar Tertinggi Atau Sebaliknya Perhitungan Median Juga Menggunakan Teknik Yang Berbeda Antara Data Tak Berkelompok Atau Tunggal Dengan Data Berkelompok Contoh Median Data Tunggal Sebagai Berikut Ada Salah Satu Kelompok Nilai Yang Telah Diurutkan Sebagai Berikut Yaitu 60 61 62 64 65 66 Dan Jumlah Jumlah Tersebut Berjumlah Ganjil Maka Nilai Median Terdapat Satu Nilai Sedangkan Pada Data Yang Memiliki Jumlah Genap Itu Akan Terdapat Dua Nilai Median Seperti Contoh Yang Kedua Ini Nilai Dari 60 61 62 64 65 66 67 Dan 68 Maka Nilai Median Bukan Satu Tetapi Terdapat Dua Yaitu 64 Dan 65 Sehingga Untuk Penyelesaiannya Dapat Disesekan Dengan M E Sama Dengan 64 Ditambah 65 Dibagi 2 Sama Dengan 64 5 Sehingga Nilai Median Dari Data Kelompok Yang Berjumlah Genap Adalah 64 5 Baik Untuk Menyelesaikan Contoh Soal Tersebut Langkah Yang Harus Kita Lakukan Pertama Kali Adalah Membuat Kolom FK Sebagai Bantuan Yaitu Nilai Frekuensi Kumulatif Nah Caranya Nilai Dari Frekuensi Kita Langsung Tulis Ke FK Dari 2 Kita Pindah Menjadi 2 2 Ditambah 3 Berapa 5 Benar Jadi 2 Tambah 3 5 5 Tambah 5 10 10 Tambah 9 19 19 Tambah 10 29 29 Tambah 12 41 41 Tambah 7 48 48 Tambah 250 50 Tambah 353 53 Tambah 1 Menjadi 54 Setelah Setelah Selesai Membuat Kolom FK Langkah Selanjutnya Adalah Kita Tentukan Kelas Median Berdasarkan Frekuensi Kumulatif Dari Setengah Jumlah Data Yaitu Dengan Cara N Dibagi 2 N Adalah Jumlah Dari Seluruh Data Atau Jumlah Dari Nilai FK Yaitu 54 Kita Tulis Disini 54 Dibagi 2 Dapatkan Hasil 27 Karena Data Ke 27 Ada Di Kelas Kelima Dalam Kurung 29 Atau Frekuensi Kumulatif Adalah 29 Maka Kita Tentukan Kelas Median Adalah Kelas Kelima Sehingga Hasilnya Langkah Selanjutnya Kita Tentukan Nilai Tepi Bawah Dari Nilai Minimum Kelas Median Karena Kelas Median Yang Kita Dapat Kelas Kelima Dengan Data Dengan Data Dengan Data Kelas Median Yang Kelima Yaitu 58 Sampai 72 Sehingga Tepi Bawahnya Dapat Dikerjakan Dengan TB Sama Dengan Batas Bawah Atau BB Kelas Median Dikurang 0,5 Nah Batas Bawah Dari Kelas Kelima Yaitu 68 Sehingga 68 Dikurang 0,5 Adalah 67,5 67,5 Selanjutnya Untuk Interval Yaitu C Sama Dengan Batas Atas Dikurang Batas Bawah Ditambah 1 Nah Jika Batas Bawahnya Itu Adalah 68 Maka Batas Atas Adalah 72 Sehingga 72 Dikurang 68 Ditambah 1 Adalah 5 Setelah Setelah Semuanya Atau Setelah Semua Komponen Yang ada Di Persamaan Sudah Diketahui Dapat Dilanjutkan Dengan Menghitung ME Atau Median Dengan Menggunakan Rumus Median Untuk Data Berkelompok Nah Untuk Rumusnya Itu Adalah ME Sama Dengan TB Ditambah N Per 2 Dikurang FK Dibagi FE FME Dibagi C Maka Nilai Dari TB Yang kita Dapat Tadi Berapa Ya Benar 67,5 Ditambah 54 Karena N Tadi Atau Nilai Frekuensi Kumulatif Adalah 54 Jadi N Adalah 54 Dibagi 2 Dikurang FK FK Adalah 19 Dibagi 10 Atau FM Oke Setelah Kita Menyelesaikan 4 langkah Untuk Mencari Nilai ME Sampai Kita Temukan Nilai Interval C Maka Langkah Selanjutnya Adalah Menghitung Median ME Dengan Menggunakan Rumus Median Data Perkelompok Yaitu Rumusnya ME Sama Dengan TB Ditambah N Dibagi 2 Dikurang FK Dibagi FM Dikali C Maka Langsung saja Kita Masukkan Nilai Atau Data Yang Sudah Kita Dapatkan Seperti TB Tadi Kita Mendapatkan 67,5 Ditambah Nilai Dari N N Yang Kita Dapatkan Atau Nilai Frekuensi Kumulatif Yaitu 54 Dibagi 2 Dikurang 19 Dibagi 10 10 Itu Tadi Didapatkan Dari Jumlah Kelas Pada Data Dikali 5 Sehingga Sehingga Didapatkan 67,5 Ditambah 27 Dikurang 19 Dibagi 10 Dikali 5 67,5 Ditambah 8 8 Ini hasil dari 27 Diambil 19 Adalah 8 Dibagi 10 Dikali 5 67,5 Ditambah 0,8 0,8 Tadi Didapatkan Dari 8 Dibagi 10 Hasilnya 0,8 Dikali 5 67,5 Ditambah 4 4 Didapatkan Dari Hasil 0,8 Dikali 5 Hasilnya 4 Sehingga Jika Dijumlahkan 67,5 Ditambah 4 Dihasilkan Jumlah Median Atau Nilai Median Dari Tersebut Adalah 71,5 Oke Jika tadi Saya sudah Menjelaskan Tentang Median Dan Min Maka Selanjutnya Adalah Modus Apa itu Modus Modus Dapat Dipahami Sebagai Nilai Yang Sering Muncul Atau Suatu Kelompok Nilai Yang Memiliki Frekuensi Relatif Besar Modus Dalam Data Tunggal Dapat Dicari Atau Dapat Diketahui Dari Banyaknya Data Yang Sering Muncul Seperti Pada Tabel Ini X1 3 X2 3 X3 4 X4 5 X55 X65 X7 7 X88 X99 X10 10 Nah Dari Data Tersebut Data Yang Sering Muncul Atau Data Yang Memiliki Frekuensi Terbesar Yaitu Adalah 5 Sebanyak 3 Data Yang Terdapat Pada X4 X5 Dan X6 Sehingga Modus Pada Tabel Tabel Tersebut Adalah 5 Oke Selanjutnya Yaitu Modus Data Berkelompok Modus Data Berkelompok Merupakan Perhitungan Modus MO Yang Dapat Disesahkan Dengan Rumus MO Sama Dengan TB Ditambah D1 Dibagi D1 Tambah D2 Dikali C Dimana D1 Merupakan Frekuensi Relatif Kelas Modus Dikurangi Frekuensi Relatif Kelas Sebelumnya D2 Merupakan Frekuensi Relatif Kelas Modus Dikurangi Frekuensi Relatif Kelas Berikutnya TB Merupakan Tepi Bawah Sama Dengan Batas Bawah Dikurang 0,1 C Merupakan Interval Atau Panjang Kelas Sama Dengan Batas Atas Dikurang Batas Bawah Ditambah 1 Untuk Contoh Contoh Modus Data Berkelompok Yaitu Hasil Ujian Mangasiswa TIP Yang Berjumlah 54 Telah Diolah Dan Disajikan Dalam Tabel Di Samping Nah Pada Tabel Tersebut Sudah Diketahui Nilai Kategori Nilai Dan Frekuensi Nah Yang Ditanyakan Pada Contoh Soal Ini Adalah Berapakah Nilai Modus Dari Data Tersebut Langkah Yang Pertama Yang Dapat Kita Lakukan Kelas Yang Memiliki Frekuensi Relatif Terbesar Nah Dari Sepuluh Kelas Tersebut Yang Mempunyai Frekuensi Terbesar Yaitu Terdapat Pada Kelas Keenam Dengan Frekuensi 12 Yang Kedua Kita Tentukan Tepi Bawah Dari Kelas Minimum Modus Tersebut Tepi Bawah Sama Dengan TB Sama Dengan Batas Bawah Batas Bawah Kelas Dikurang 0,5 Nah Pada Batas Bawah 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 Sehingga 73 Dikurang 0,5 Bawah 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 72,5 Langkah Selanjutnya Kita Tentukan Nilai Interval C Sama Dengan Batas Atas Dikurang Batas Bawah Ditambah 1 Nah Pada Kelas Keenam Atau Kelas Yang Mempunyai Frekuensi Tertinggi Batas Atas Nya Adalah 77 Sehingga 77 Dikurang 73 Ditambah 1 Adalah 5 Sehingga Nilai C Nya Adalah 5 Langkah Selanjutnya Adalah Kita Tentukan Nilai D1 Dengan Menghitung Selisih F1 Kelas Modus Dengan F1 Kelas Sebelumnya D1 Sama Dengan F1 Modus Dikurang F1 Modus Dikurang 1 Yaitu Frekuensinya Frekuensi Modus Dengan Nilai Tertinggi Adalah 12 Kita Tulis 12 12 Dikurang Dengan F1 Modus Kelas Sebelumnya Yaitu 10 Jadi 12 Dikurang 10 Sama Dengan 2 Nah Nah Pada Data D1 Setelah Kita Dapatkan Yaitu Sebesar 2 Nah Pada Rumusnya F1 Dikali Modus Dikurang 1 Nah Maksud Dari Modus Dikurang 1 Ini Adalah Nilai Modus Dari Frekuensi Sebelumnya Atau Dari Kelas Sebelumnya Makanya Disini Kita Menggunakan Minus 1 Sedangkan Untuk Mencari D2 Itu Menggunakan Kumus Yang Sama Namun D2 Sama Dengan F Modus F F I Modus Ditambah 1 Nah Ditambah 1 Ini Maksudnya Dari Data Setelah Sebelumnya 12 Dan Lainya 12 Frekuensi Yang Pertama Atau F Modus Oke Setelah Kita Mendapatkan Nilai D1 Dan D2 Langkah Selanjutnya Yaitu Menghitung Modus Dengan Rumus Modus MO Sama Dengan TB Ditambah D1 Dibagi D1 Tambah D2 Dikali C MO Sama Dengan TB TB Merupakan Tepi Bawah Tadi Kita Dapat Berapa Tepi Bawah Ya 72,5 72,5 Ditambah 5 C Dikali D Kita Mendapatkan Nilai D Berapa 2 Jadi Kita Dikali D Kita Masukkan D D Dibagi D1 Tambah D2 D1 D2 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 Sama Dengan 72,5 Ditambah 5 Dikali 0,29 0,29 Itu Didapatkan Dari Sini Yaitu Dari 2 Dibagi 7 Hasilnya 0,29 Selanjutnya 72,5 Ditambah 1,43 1,43 Ini Berasal Dari 5 Dikali 0,29 Didapatkan Hasil 72 Ditambah 1 43 Adalah 73,92 Atau Kita Bulatkan Menjadi 74 Jadi Nilai Modus Dari Nilai Ujian Mahasiswa TIP Adalah 74 Baik Setelah Saya Menjelaskan Semua Materi Tentang Data Saya Cukupkan Penjelasan Saya Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Adalah 树 Besanç Sat